Untuk pertanyaan pertama nih, gimana sih ngeliat potensi TikTok sama Shopee sebagai platform nih selama penjualan di Ramadan ini? Mungkin dari Kak Ardi dulu? Oh iya, makasih Kak Binda. Kebetulan kalau saya kan bergerak di bidang fashion muslim. Kebetulan kalau di Shopee itu sendiri emang relate untuk perempuan. Oh iya betul. Ya makanya saya fokusnya emang lebih ke Shopee, untuk penjualan di bulan Ramadan ini fashion muslim itu emang sangat signifikan sekali kenaikan penjualannya. Jadi sebelum puasa kita udah persiapkan beberapa event yang disiapin termasuk event, termasuk stop harus kita siapin dari sebelum-sebelum puasa. Biasanya persiapannya berapa bulan? Biasanya saya dua minggu sih. Oh mepet juga. Soalnya kita kebetulan produksinya sendiri. Oh produksinya sendiri. Jadi kita emang, kita belanja supaya bahan, kita langsung produksi, kita langsung jual. Oke berarti dalam dua minggu itu bisa aman lah ya? Bisa aman. Malah tiap hari kita masih ngejar. Oh keren juga. Nah terus kalau misalkan dari TikTok sendiri nih, mungkin dari Kak Jason dulu? Ya kalau untuk potensi TikTok. Ya untuk potensi TikTok sendiri ya, seperti yang kita ketahui ya, orang-orang pada banyak yang sukses ya penjualan di TikTok segala macam ya. Jadi pasti momentum ini ya itu harus bener-bener kita kejar gitu ya, baik dari seller jenis apapun ya, karena semuanya dijual sekarang ya di TikTok ya. Jadi bener-bener buat teman-teman semua yang mungkin punya dagangan gitu ya online, jadi pastikan kalau belum masuk TikTok mungkin boleh dicoba gitu ya. Nah untuk TikTok kan tadi ada TikTok live-nya juga nih Kak Bintang, gimana kira-kira untuk potensi TikTok live-nya? Oke sebenarnya malah justru saya bisa bilang TikTok tuh salah satu platform yang paling apa ya, yang gercep banget lah untuk urusan menyambut Ramadan ini. Mereka tuh bener-bener dari sebulan-dua bulan sebelumnya tuh, akal manajer-akal manajer tuh udah kontak-kontak yang berani nih, bahwa ini kita akan ada ini, eventnya segini, ini ada campaign mereka. Bahkan campaignnya tuh udah banyak, ada yang campaign apa, campaign HR, campaign apa, dan lain-lain. Dan mereka tuh full sebulan, bahkan pertama kemarin tuh mulai dari 23 Februari. Jadi Ramadan yang belum datang, campaignnya tuh udah mulai. Oh dari 24 Februari? Campaign udah mulai, dan itu terus non-stop sampai 20, saya lupa lagi, sampai 20, sampai awal April, yang itu gak ada jeda langsung masuk campaign rebaran. Jadi bener-bener Ramadan tuh full campaign, dan memang itu salah satu yang traffic paling tinggi lah selama satu tahun tuh memang Ramadan sih. Berarti dia masih ngalahin tahun baru sama Natal ya Kak? Betul, masih ngalahin. Dan saya ini udah ada di dua perusahaan kan, di puasa tahun ini dan puasa tahun lalu, dan memang traffic yang paling tinggi di Ramadan. Oh oke. Seperti itu.